Orderannya setiap hari ya Bu ya, diantar dari pabriknya setiap hari, emang berapa orderannya setiap hari ya Bu ya, diantar dari pabriknya setiap hari, emang berapa Bu seharinya? Tergantung dapatnya ini, kan seratusnya ada yang seribu ya, ada yang seribu-baratus, gimana bentuk ini bonekanya, jadi ibunya diupah buat gunting boneka ini, em, setiap hari diantar dari pabrik seratus atau dua ratus, jadi seratusnya itu diupah seribu, kalau enggak paling banyak seribu-lima ratus Ini ibu titi istri bapak, dan yang lagi nulis-nulis itu anak bapak dan ibu, tehtria, ibu bantuin bapak nyari penghasilan tambahan dengan menjadi buru gunting kain, untuk boneka yang dibuat di pabrik Dalam sebulan, paling ibu cuma bisa mengumpulkan upah antara 45 hingga 50 ribu rupiah Saya ingin bantuin bapak ngerjain yang lain, bu, selain gunting-gunting gini, karena kan ini upahnya sebulan cuma 50 ribu kain Ya, tapi ibu suka, suka ada yang tetangga, yang itu ya, yang nyuruh, nguci, gitu ya, yang gosok, ya, yang itu kan kalau tergantung orangnya, kalau orangnya hatinya baik, itu kadang suka dikasih, ada 15 ribu, kalau nguci, ya, buat nguci Lagi gunting-gunting, tiba-tiba ibu teringat almar rumah anaknya Indri, yang meninggal setahun lalu Dia pintar sekolahnya, tapi umurnya gak panjang ya, baru ngambil di jasa, seminggu dia meninggal, tinggalin ibu Habis ngaji jam 12 malam, dia panas, badannya, ibu bilang, besok ya, ke itu, ke Pak Iwan, yang disitu ada kan, di Sopamaju Karena gak ada biaya untuk membawa Indri ke dokter, sampai sekarang, ibu masih merasa menyesal, dan sering sedih tiap ingat Indri Tehtria sedih banget, karena saat Indri meninggal, dia lagi kerja di pabrik, gak sempat mendampingi Indri untuk yang terakhir Aku bisa merasakan kesedihan Tehtria, aku pun tinggal berjauhan dengan kedua adikku Aku punya adik, dua orang, namun dia, adiknya semuanya Jujur, karena aku tinggal jauh dari mereka, jarak 5 tahun ya, bedanya di bawah aku yang cowok, adiknya dia Aku jarang di komunikasi juga, anaknya solet, riam, aku sering bercadain dia, godo-godain, tapi orangnya duet Jadi kalau aku ada di posisi Mbak Indri, aku pasti sedih banget, jarang melewatin setiap harinya bareng adik, jarang ada waktu Karena aku ada di Jakarta, terus adik dan keluarga ada di siantar sama Papa Mama Kalau aku gak ada di samping adik, aku pasti sedih banget, gak bakal merapakan sepun ya itu Dengan ada di sebelah dia, kalau dia lagi sakit, atau dia merasakan apapun Ibu gak punya kamar mandi di rumah, kalau mau nyuci, ya harus ke sungai kayak gini Sungainya kotor banget, tapi ibu emang gak punya pilihan lain Kalau mau nyuci, ya cuma di sini tempatnya Ibu lagi-lagi ingat Indri, karena Indri lah yang sering membantu ibu nyuci Ngeliat ibu sedih, aku jadi ku sedih, rasanya pengen banget menghibur ibu Ibu, jangan sedih-sedih dulu ya Nah, daripada sedih-sedih, mending bareng sama aku janji Kulihat awan seputi kapas, arak berarak di langit biru Andai ku dapat terbang kesana, akan ku raih, ku bawa pulang Di sepanjang ibu, ibu masih ingat Mas masih kecil ya, ibu ya Mas masih yang kecil Bentar, kalau udah pulang, ingat ibunya Kalau udah di rumah, ya pasti Ibu ingat pulang Masih aku ingat panggung Abis nyuci baju, ibu ngajak aku ambil air bersih di pancuran Kalau ibu biasanya ambil air buat minum Ambil airnya dari sini Dari mata air Jadi air yang bersih, gak dari kali Dikali, cuman tidur Jadi ibu supaya dapet air yang banyak Dari pagi-pagi sembuh ya ngambilnya? Ya, kalau nggak sampai setengah 1.64 Kalau kadang kalau nggak setengah 4 Bapak jam 11 dah Kan udah pada Jam 11 malam Suka ngambil Disini ibu Karena jalan ke rumah ibu Naik turun, makanya susah Banget bawanya Cuma demi air bersih aja Harus kayak gini